Dengan menggunakan perahu seadanya, sejumlah warga yang ada pada pesisir pulau di Sorong ini berjuang menguntasi laut untuk mendapatkan layanan vaksinasi COVID-19 yang dibelar TNI Angkatan Laut. Warga yang datang langsung memarkir perahu mereka pada tangga darurat KRI Kerape 812 agar bisa naik untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Meskipun gelombang cukup tinggi, hal ini tak mematahkan niat warga nelayan pesisir ini untuk divaksinasi demi melawan COVID-19. Menurut salah seorang warga, transportasi yang menjadi kendala hingga baru kali ini bisa mengikuti vaksinasi COVID-19. Ya, pokoknya itu mau ke YM, tapi tidak ada transportasi. Waktu itu tidak ada transportasi GYM, makanya kita pas ada transportasi vaksin ya, pas ada denik vaksin yang di sini, Makanya langsung dibuat vaksin ke sini lagi. Jadi karena terambat transportasi, makanya kakak baru vaksinin ya? Iya. TNI Angkatan Laut menyatakan komitmennya membantu percepatan program vaksinasi, khususnya bagi masyarakat maritim. Apalagi pelaksanaan vaksinasi di Papua Parak, terutama untuk keluarga pesisir, masih minim. Terima kasih sekolah, kakak. Ini lanjutin yang kemarin-kemarin. Kalau vaksin-vaksin kemarin kita melaksanakan di darat, di perkotaan, mungkin di wilayah daratan. Nah, karena ini banyak kepulauan-kepulauan, banyak pulau-pulau dan area-area perairan. Nah, itu kita menyesat kepada daerah-daerah itu. TNI Angkatan Laut sendiri menargetkan 300 dosis untuk warga pesisir. Namun, mereka yang datang melebihi target hingga TNI Angkatan Laut harus mengeluarkan stok vaksin cadangan untuk melayani antusiasme warga.